Halo, kembali lagi bersama saya Edwin. Hari ini saya akan mereview sebuah mobil-mobil yang remote control dengan skala 1 banding 18. Tetapi kali ini adalah keluaran merek dari WL Toys dengan tipe A979. Untuk dimensinya sendiri, A979 ini memiliki besar 1 banding 18. Untuk lebih tepatnya, dia memiliki panjang 24 cm dan lebar dari roda sampai ke roda 20 cm. Kemudian untuk diameter roda-nya sendiri, 7 cm. Dan ketembelan roda, 4 cm. Untuk berat, 0,4 kg. Dan untuk frekuensinya, dia frekuensinya 2,4 Hz. Dan untuk jaraknya untuk kalian main, 100 m. Kemudian dari sisi baterai, dia memiliki baterai 1100 mAh yang mampu bertahan 10-15 menit saat kalian menyalakan menggunakannya. Ini adalah RC Offroad, jadi keempat roda-nya dia bisa bergerak. Dia memiliki power di keempat roda-nya. Dan untuk keempatan maksimum sampai dengan 50 km per jam. Dia memiliki 2 varian warna. Yang satu warna hitam dan yang satu lagi yang seperti saya punya ini berwarna biru. Oke, ini penampakan untuk mobilnya. Seperti biasa, tutupnya menggunakan kunci yang seperti ini. Tinggal dibuka di keempat sisinya. Kemudian ini terbuat dari bahan plastik. Ya, seperti ini. Terus untuk dalamnya, kayak gini. Ini untuk dinamonya, cukup besar. Terus suspensinya, ada di keempat-empatnya. Karena ini mobil off-road. Ini untuk antenanya, ini on-off-nya. Dan di sini tempat taruh untuk baterainya. Baterainya 1100 mAh, ditaruh di sebelah sini. Jepit, biar nggak jatuh. Kemudian ini dimasukkan ke mobilnya. Remot kontrol. Dan tinggal dinyalain. Sudah, ini indicator sudah nyala. Kemudian kita lihat dari sisi remote-nya. Remote-nya kayak gini. Ini ada antenanya di bagian atas. Tinggal dinaikin. Kemudian ini dinyalain power-nya. Jika sudah, dia langsung terkonek ke mobil remot. Kita coba. Dia cuma punya satu kecepatan. Kemudian untuk pengecasan, menggunakan kabel USB ini. Baterainya tinggal dikolokkan ke sebelah sini. Dan ini dicolokkan ke USB. Kemudian di samping remote dan mobilnya sendiri, kalian dapetin tool untuk membuka dan mengunci beberapa part-nya. Kemudian ini buku manual. Di sini jelasin cara penggunaan, cara perawatan, cara pemakaian. Oh iya, jangan lupa untuk selalu mencopot baterai. Kalau sudah selesai, dipakai buat main. Dan matikan juga on-off-nya. Terus ini di bagian sini ada trim. Ini trim untuk gas-nya. Ini trim untuk kanan-kirinya. Bisa kalian adjust nanti saat bermain. Oke, sekian review singkat dari MC Drone. Keluaran dari WL Toys. Jika kalian berminat, saya akan memberikan link di bawah untuk pembeliannya. Jika kalian suka videonya, jangan lupa di-like. Dan jika kalian suka konten-konten seperti ini, jangan lupa di-subscribe atau di-share ke teman-teman kalian yang juga suka dengan mainan-mainan yang sering saya review ini. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.